Aku kerasa udah nemburan lebih aku menjadi seorang ibu, segala macem bodi shaming sampe baby shaming udah aku hadapi. Dari yang katanya jaden kecil, pola asuh aku dikritik hingga perubahan bentuk badanku yang berubah drastis. Dan terus-terusan di bodi shaming sama netizen, syukurnya aku bisa lewati itu semua. Berkat support dari kedua orang tuaku yang selalu menguatkan untuk bangkit kembali dan ingat untuk mencintai diriku sendiri. Semenjak lahiran, berat badanku naik 27 kg, awalnya sempet stres banget, aku yang sebulan seorang sing tiba-tiba melar sebesar ini. Untungnya banyak netizen yang rekomen aku untuk segera pakai korset Dreamways untuk pemulihan pasca lahiran dan kembalikan bentuk badan ke semula. Hasilnya setelah nemburan pemakaian, aku masih turun lebih dari 15 kg tanpa diet-diet dan olahraga sama sekali. Hanya dengan pakai korset-korset dari Dreamways. Setiap ada kesempatan, dari kegiatan di rumah sampai saat pergi-pergi sampai saat live pun, aku usahakan untuk selalu pakai korset Dreamways. Seperti yang aku pakai sekarang, ini tipe kristal body shaper. Ini bukan sekedar korset biasa, tapi juga untuk kesehatan. Karena ada kandungan kristal thermal lines di dalamnya yang ampuh untuk merangsingkan, membakar lemak, melancarkan peredaran darah, kurangin nyari badan, dan kurangin selulit dan varises. Demi kesehatan mental dan tubuh aku, aku tidak mau asal-asal pakai korset. Aku setia dengan Dreamways dari awal sampai sekarang. Karena Dreamways juga banyak dipakai oleh dokter-dokter dan telah berhasil membantu puluhan ibu wanita untuk mendapatkan bentuk tubuh ideal. Hai ibu-ibu, makanya aku kasih tau ya guys ya. Untuk ibu-ibu semua yang sayang anak memang betul, kita harus memberikan yang terbaik untuk anak. Tapi jangan lupa untuk nyaringin diri sendiri juga dong guys. Contohnya kayak aku nih guys, aku pakai korset Dreamways ini. Eh, udah, eh, anak janteng, anak janteng, anak lu udah liatin tuh guys ya. Gue pakai korset Dreamways ini ya guys ya, udah turun 15 kg ya guys ya, tanpa diet dan tanpa warga tuh guys. Ayo, sayang-sayang anak ingat ya, harus sayang di sendiri juga.